Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik-adik, para Sahabat Tuhan Yesus di Parokis Santo Yosep Matari dan di Stasi Santo Masihkan Juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tegun berbuat baik Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, hari biasa pekan ketiga Prapaskah, hari Pantang Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber segala rahmat, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Kami ini sering lemah, maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali Agar kami selalu setia kepada perintahmu Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Malah sepanjang segala masa Amin Para Sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati Dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34 Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya Perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah, hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budimu Dan dengan sekenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus Tepat sekali guru benar katamu itu Bahwa dia Esa Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia Memang mengasih dia dengan sekenap hati Dan dengan sekenap pengertian Dan dengan sekenap kekuatan Dan juga mengasih sesama manusia seperti diri sendiri Adalah jauh lebih utama Daripada semua korban bakaran dan korban sembelian Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu Dan ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus Demikilah sahabat Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus Tentang perintah mana yang paling utama Dijawab Tuhan Yesus Dengan menerangkan bahwa Perintah yang paling utama dalam menjalankan hidup ini Untuk menuju kepada hidup yang sejati Adalah dengan mengyakini, mengakui, percaya bahwa Tuhan itu adalah Esa Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah satu Esa Dengan demikian kita sebagai ciptaan Mendaknya membawa diri memahami bahwa Allah yang Maha Esa itu dicintai Dikasih dengan sekenap hati, dengan sekenap jiwa, dengan sekenap akal budi Dan dengan sekenap kekuatan kita Lalu itu terwujud juga di dalam mengasih sesama kita Seperti kita mengasih diri kita sendiri Marilah saudara-saudari kita berpegang pada hukum yang terutama Yang diajarkan Tuhan Yesus itu Dan Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata Tetapi dengan hidupnya Bahkan sampai Tuhan Yesus menyerahkan diri Sengsara wafat bagi kita Untuk mencintai Allah dan manusia setotal-totalnya Kita di dunia yang sebagai ciptaan ini Telah mendapatkan jalan yang sejati menuju kepada kehidupan kekal yang sejati Yakni Yesus Kristus sendiri Dia yang sulung, dia yang lebih dahulu melaksanakan Mengasih Allah dengan sekenap hati, sekenap jiwa, akal budi, sekenap kekuatannya Bahkan seluruh dirinya Dan akhirnya juga mencintai manusia Dengan memberikan hidupnya Untuk menghapus, untuk menepus dosa-dosa kita Dan menghubungkan kita dengan Allah, Sang Pencipta Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Buduh Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami Seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua dipinta perjuangan kita Untuk mencintai Allah dan manusia Dengan seluruh jiwa kita Senantias dibimbing Diindungi diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!